Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHK Orindo Sekuritas. Hari ini, Kamis 8 Desember 2022, seperti biasa, akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk global, harapan dovish the Fed, namun data tidak mendukung, walaupun probabilitas lebih dari 90% kenaikan FFR Desember 2022 itu hanya sebesar 50 basis point, menjadi 4,50% dan puncaknya yaitu 4,93% pada Mei 2023 mendatang. Namun, investor mengkhawatirkan dovish mempertahankan FFR di level tinggi dalam periode lama. Data terakhir ini menunjukkan produktivitas Amerika Serikat pada kuartal 3 2022 meningkat dan biaya tenaga kerja masih tinggi di tengah upaya dovish menekan inflasi ke level 2% secara year on year. Lebih detail, non-farm productivity Amerika Serikat pada kuartal 3 2022 itu naik ke level 0,8% atau mengakhiri penurunan 2 kuartal berturut-turut. Sementara unit labor cost di Amerika Serikat pada kuartal 3 2022 itu tetap tinggi atau berada di level 2,4%. Kemudian dari domestik, harga minyak mendekati lowest level tahun ini seiring suplai bahan bakar Amerika Serikat di atas perkiraan. Harga minyak brand itu ditutup di level 77,2 USD per barrel yang mendekati lowest level 73,7 USD per barrel secara year to date. Sementara WTI ini ditutup di level 72,6 USD per barrel atau mendekati level terendahnya yaitu 70,6 USD per barrel secara year to date. Kemudian depresiasi harga minyak ini kontras dengan harapan pelonggaran zero covid policy di China sebagai importir minyak mentah terbesar dunia selain normalisasi penurunan harga minyak global juga seiring proyeksi pelemahan pertumbuhan ekonomi global di tengah kenaikan cadif Indonesia dan IKK kami pun memproyeksikan IHSG hari ini itu akan technical rebound. Kemudian kalau kita lihat untuk most active stocks itu kemarin ada BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, SII, BSBK, BBNI, WNTR, CARE, dan ADARO. Untuk top foreign buy ada KALB, KLBF, SMGR, Unilever, ITMG, dan MDKA. Sementara top foreign sell ini ada BBCA, Telkom, SII, BMRI, dan BBRI. Kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama ini ada dari Tower, PT Sarana Menara Nusantara TBK yang akan membagikan dividen interim tahun buku 2022 itu sebesar 6 rupiah per lembar sahamnya. Pembagian dividen tersebut sesuai persetujuan Dewan Komisaris tanggal 5 Desember 2022. Ada pun tanggal kumnya yaitu 14 Desember 2022 dan ex-date dividennya yaitu 15 Desember 2022. Kemudian yang kedua ini ada dari PT United Tractors TBK atau UNTR yang melalui perusahaan terkendalinya yakni PT Danusa Tambang Nusantara mengambil alih dua perusahaan di sektor nikel yaitu PT Target Pacific Resources yang bergerak di bidang tambang mineral nikel dan PT Target Mineral Asia yang bergerak di bidang smelter nikel. Ada pun nilai keseluruhan atas transaksi ini yaitu 4,27 triliun rupiah dan akan menggunakan dana internal. Kemudian yang ketiga ini ada dari PT BA, PT Bukit Asam TBK di mana sebelumnya itu mundur dari penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK Blok Kohong Telakon kemudian kembali maju setelah diminta oleh Komisi 7 DPR RI. Kemudian perseroan menyatakan jika nanti diizinkan kembali untuk maju mengambil Blok Kohong Telakon perseroan ingin memiliki mayoritas saham paling tidak 51%. Oke kemudian kita lanjut untuk Domestic and Global News dari Domestic sendiri ini ada dari Bank Indonesia yang mencatat posisi cadangan devisa atau CADEF Indonesia itu sebesar 134 miliar USD per akhir November 2022 atau angka tersebut naik dibandingkan Oktober 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerimaan devisa migas. Adapun posisi CADEF tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian yang kedua ini ada dari Amerika Serikat di mana produktivitas pekerja Amerika Serikat ini mengalami rebound dengan sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan pada kuartal ketiga. Meskipun tren tetap lemah menjadikan biaya tenaga kerja tetap tinggi. Produktivitas dan pertanian yang mengukur output per jam tiap pekerja itu naik 0,8% tahunan pada kuartal lalu. Kenaikan tersebut direvisi dari laju 0,3% yang dilaporkan bulan lalu dan mengakhiri penurunan kuartalan berturut-turut. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar hari ini hanya ada RUPS dari emiten PSSI dan Euro. Kemudian untuk daily technicalnya hari ini IHSG ada potensi untuk technical rebound di mana supportnya itu yang pertama pada kisaran 6820 dan 6.800 kemudian support kedua di 6750. Ada pun resisten pertama ini di 6890 hingga 6.900 resisten kedua di 7000 hingga 7020 dan resisten ketiganya di 7105 hingga 7140. Nah kemudian advice dari kami untuk perdagangan hari ini bisa speculative buy yaitu belinya secara bertahap. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari ACRA kami merekomendasikan hari ini untuk buy di mana target pertama itu pada kisaran 1440 hingga 1460 target kedua di 1560 hingga 1580 dan target ketiganya itu di 1650 ada pun stop loss di 1320. Kemudian yang kedua ini ada dari Pegas rekomendasi kami hari ini speculative buy target pertama di 195 sampai 1920 kemudian target keduanya di 190 hingga 2000 ada pun stop lossnya yaitu di 1790. Kemudian yang ketiga ini ada dari Heal PT Medical Loka Hermina TBK hari ini rekomendasi kami buy target pertama pada kisaran 1575 hingga 1580 kemudian target keduanya pada kisaran 1625 hingga 1645 dan target ketiganya yaitu 1680 kemudian stop lossnya yaitu di 1470. Kemudian ada dari HMSP rekomendasi kami hari ini speculative buy target pertama di 980 target kedua pada kisaran 990 hingga 1000 dan target ketiganya yaitu 1050 hingga 1060 ada pun stop loss di 910 kemudian ada CTRA hari ini rekomendasi kami buy target pertama yaitu pada kisaran 1045 hingga 1050 dan target kedua di 1070 ada pun stop lossnya yaitu di 960 oke sekian peparan hari ini terima kasih terima kasih